itu merjain Google Form diisi ya Naya jangan sampai enggak diisi oke ibu kembali ingatkan supaya pandemi ini segera berakhir, kalian kalau tidak penting penting banget tidak bisa keluar ya sayang kalaupun keluar ya, kalaupun keluar kamu harus tetap memakai masker menjaga jarak dan menjauhi keberumunan, pokoknya jangan yang namanya suka nongkrong-nongkrong apalagi nongkrong-nongkrong cuma buat mabar sampai malam terus ibu juga mau berbagi pengalaman dan pengetahuan sedikit ya ternyata virus itu menyebar melalui diri kita maksudnya diri kita itu kalian-kalian yang masih ABG, masih anak muda terus kalian suka nongkrong sama teman-teman, kalian suka jalan sama teman-teman, kalian mabar sama teman-teman, kalian itu kan imunnya kuat, karena masih muda ternyata pada diri kalian itu sudah membawa virus dari luar, kalian masuk ke rumah di rumah ada lansia atau ada keluarga kalian yang imunnya turun nah, disitulah penyebarannya terjadi jadi, kita harus berpikir bagaimana caranya supaya virus itu tidak menyebar kalian terpengar juga kan supaya kita tuh segera masuk tatap muka ke sekolah ya kan? ibu ibu kalian mau sekolah terus dari rumah atau ke sini datang ke sekolah tatap muka? sekolah apalagi kamu nih apalagi kamu kelas 7 belum ngerasain bangku 19 itu kayak gimana rasanya kayak hotel bintang 5 kalian juga belum kenal teman-teman kalian gimana bentuk lupanya gimana sifat dan karakternya kalian butuh itu semua satu lagi nih kalian kalian kan udah dewasa nih kalian itu bukan anak SD lagi ibu mohon dengan sama kepada kalian jangan terus-terusan ditagi tugas-tugasnya kalian harus melakukan tanggung jawab dengan betul-betul kalian sudah dewasa kalian sudah mengenal mana yang bagus, mana yang buruk mana yang jelek, mana yang cakep bener gak? bener ibu yakin nih kalian semua penggemar-penggemar artis Korea karena kalian menurut kalian opa-opa itu ganteng-ganteng nah berarti kalian sudah dewasa itu ibu mohon dengan kini ibu 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 siapa yang sudah mengerjakan tugas bahasa Inggris hari ini? cukup angkat ini udah ya saya bu oke terima kasih yang sudah yang sudah mengerjakan tugas hari ini terima kasih banyak ibu ucapkan terus ibu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sudah mau bergabung walaupun ya ngezoom ini itu menghabiskan banyak kuota tapi untuk jaman sekarang kita memang butuh tatap muka hanya melalui virtual seperti ini kita saling mengenal kalian bisa melihat teman-teman kalian dari kelas 71 sampai 79 ada yang cantik ada yang ganteng ada yang gila-gila keren banget deh pokoknya ya eh palen palen gambarnya ini backlight ya oke ya kita lanjut ya kita lanjut pembelajaran hari ini tadi sampai mana oh iya sebelum lanjut ada pertanyaan gak? gak ada bu 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 sekarang ibu tanya ibu tanya siapa yang mau jawab cukup aceng tangan oke ibu tanya pembahasan hari ini itu tadi ada 4 pokok pembahasan salah satunya apa aja sih? coba salah satunya apa aja sih? bagian-bagian konstruksi jembatan oke bagian-bagian konstruksi jembatan oke karena ada teman kalian yang menjawab bagian-bagian konstruksi jembatan ada berapa sih bagian konstruksi jembatan? udah ternyata lagi ayo asli eh ada berapa bagian konstruksi jembatan? memang kayak begini jangan ngomong ada berapa? 3 ada 2 ayo ada 2 apa aja bagiannya? ayo 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 biasa siapa bisa jawab ada 2 katanya bagian konstruksi jembatan itu ada 2 loh ibu udah kasih tau apa aja sih ayo 1 bagian bagian atas ada bawah oke bagian atas dan bagian bawah bawah sekarang tadi ada istilahnya nih bagian atas disebut apa ya? superstruktur cakep superstruktur bagian bawah disebut? substruktur substruktur sekarang sebutkan salah satu ibu minta satu aja ya bagian atas trotowar trotowar cakep ih pinter banget nih yang ngejawab oke bagian atas superstruktur itu ada yang namanya trotowar apa sih fungsi trotowar? ini ini aku untuk berjalan kaki kalau berjalan kaki cakep untuk berjalan kaki berarti kalau kalian berjalan kaki yang digunakan adalah trotowar kira-kira kalau trotowar digunakan untuk pengendara bermotor apakah itu tindakan yang benar? tidak bu tidak bu berarti berarti dipesan ya diingatkan untuk orang tua kalian mama papa kalau di jalan raya jangan suka menggunakan trotowar untuk mengendarai motornya karena itu khusus pejalan kaki kenapa pejalan kaki harus berjalan di trotowar? karena kalau di jalan raya kita berang kita berang untuk menjamin keamanan dan keselamatan kita lanjut bagian atas sudah ada yang namanya trotowar sekarang ibu minta satu contoh bagian bawah jembatan jembatan dasar bu pilar 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 itu apa sih nak? pilar itu apa ya? buat nanti yang penahan jembatan pintar ya jadi pilar itu bisa disebut pendasi ya yang bagian bawah itu disebut pilar oke tadi ada lagi kita memasuki namanya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat miniatur jembatan apa aja alatnya? ada tiga tadi eh ada empat deh apa aja alatnya? gunting garis 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 tiga screen tiga itu bahan kita ibu nanyain alatnya alatnya itu kan tadi kamu udah sebutkan gunting kate garis garis satu apa? kuas 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 fungsi kuas untuk apa? lecet bu lecet 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 membariskan warna terus kalau bahannya ada apa aja tadi yang disebutkan? korek api korek api korek api dan balok kayu kira-kira tadi kan ada korek api terus teak es krim terus ada balok kayu diantara tiga itu tiga itu kamu kira-kira kalau ibu tugaskan untuk membuat miniaturnya bahan apa sih yang kamu mau gunakan? balok kayu korek api es krim wah macam-macam berarti ya macam-macam ada yang mau pakai balok kayu mau pakai es krim mau pakai korek api nah pertanyaan ibu kalian mau gak kalau ibu suruh buat miniatur? enggak mau aja kalau ada tugasnya mau aja kalau ada tugasnya tapi nanti pasti jadi lambat enggak kok enggak nih pada bab ini ibu tidak tidak akan menyuruh kalian membuat karya ya karena ibu akan ya karena di pertemuan ini juga kan kalian semua mapel ya hampir semua mapel mengadakan zoom ya nah ibu jadi ibu juga ingin meminimalisir pengeluaran kalian karena zoom itu kan membutuhkan kuota yang banyak jadi untuk kerajinannya untuk kerajinannya ibu cukup minta kamu menggambar sketsa saja dan hari ini dikumpulkan oke oke ibu sketsanya harus diwarnai apa enggak ya sketsanya harus diwarnai atau enggak ya gini biasanya sih yang namanya sketsa itu kan tidak berwarna ya tapi kalau memang menurut kalian agar lebih cantik supaya dapat nilai plus silahkan silahkan diwarnai boleh boleh diwarnai boleh enggak yang penting kerjakan tanggung jawab udah itu aja ibu ma kirim hari ini juga ibu udah senang banget nanti nilainya pasti langsung masuk untuk yang nilainya belum masuk yang kemarin masih kosong silahkan dihubungi ibu silahkan segera menghubungi ibu nanti akan ibu berikan nanti akan ibu berikan link dan tugas apa yang kamu harus kerjakan ada pertanyaan lagi nak tidak ada bu tidak ada bu oke berarti semua sudah paham materi hari ini ya ingat minggu depan minggu depan kamis depan kalian akan mengadakan PH2 materinya tentang konstruksi miniatur jembatan yang sudah ibu jelaskan di zoom maupun ada video yang di kalau kalian kurang paham bisa kalian buka buku paketnya yang ada di web sudah ibu share karena buku paket dari sekolah belum dapat kan yang semester 2 ibu jadi ibu 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 ini ibu kasih tau kalian itu kan belajar di rumah kalian banyak banget kesempatan untuk mengerjakan soal dengan cara bukan ibu mengajarkan menyontek ya maksudnya gini ibu tau kalian itu di rumah kalau mengerjakan soal karena materinya hanya lewat web paling baca soal langsung klik jawab bener gak iya 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 dengan alasan materi hanya ada di video materi hanya ada di powerpoint materi hanya ada di web kan gak mungkin kalau ngerjain soal sambil buka video sambil buka web nah ibu kan punya ngirim buku tuh ibu ngirim buku atau kamu bisa takin di google ini jawabannya apa ya boleh yang penting kamu ada usaha membaca baca itu dengan membaca poin kamu akan bagus jangan cuma baca soal paham gak paham asal sebak ah ini kali jawabannya jadi nilainya tau sendiri nilainya ibu sudah share kan di media itu jelek-jelek banget nah mohon usaha kalian ya membaca buku membaca google membaca brandly boleh gak apa-apa berarti itu salah satu usaha kalian kapan lagi kan kapan lagi iya kapan lagi ujian di rumah ada orang tua ada kakak ada adek siapa tau adeknya lebih pintar tanya ke adeknya ini apa deh jawabannya oke gak apa-apa yang penting nilai kalian bagus itu kesempatan kalian memanfaatkan media yang ada di rumah oke saya ibu ucapkan sekali lagi ya untuk hari ini yang telah bergabung semoga kalian selalu diberi kesehatan kalau dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa jaga keluarga jaga diri jaga kawan-kawan kalian jangan sampai jangan sampai kalian terpapar virus yang memperlayakan ini bagaimana caranya kita mengurangi agak penyebaran virus ini lagi ingat peraturan protokol yang telah diterapkan 3M nya jangan sampai terlewakan oke sayang cukup ya karena tidak ada pertanyaan ibu akhiri ibu akhiri pertemuan hari ini ya sayangnya kalian kalian lanjutkan kalian lanjutkan tugas kalian tugas kalian ini banyak banget hari ini ada bahasa inggris ada bahasa sunda ada prakarya prakarya yang sudah yang sudah menggambar silahkan langsung digambar eh dikirim jangan ditunda-tunda nanti-nanti terus nanti kalau kalian mau gabung kalau kalian mau join bahasa sunda dimulai jam 10 kayaknya wali kelasnya sudah masing-masing nge-share ya belum oh belum di-share nanti ibu bantu share ya di grup kalian masing-masing di pantau terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat pelajar tetap juga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sayang bye-bye kasih selamat menikmati